Halo semua, balik lagi di channel sinapsis gaming. Di video kali ini saya bakal coba memberikan info yang cukup menarik atau info yang cukup penting nih kepada kalian semua nih. Dan info ini cukup membahagiakan lah ya bagi para pre-roll-pre-roll handal nih. Dan yang suka jual akun pasti ini bahagia banget lah ya. Jadi sebentar lagi bakal ada limited banner yang baru ya. Dan kita tau kalau sekarang itu limited bannernya si Bakugo ya. Dan Bakugo ini sangat tidak worth it untuk digacha di banner limited. Karena ya dia bisa didapetin di gacha yang biasa. Jadi ya ini buang-buang coin lah kalau kalian nge-gacha banner Bakugo yang limited ya. Nah disini saya akan coba kasih tau ke kalian ya banner limited yang akan rilis sebentar lagi. Kalau nggak salah tanggal 23 April akan segera rilis ya. Berarti mungkin satu mingguan lagi. Nah untuk karakternya itu ialah kalian jangan lupa di subscribe dulu ya. Jangan lupa di subscribe karena dikit lagi channel sinapsis gaming akan menyentuh 9000 subscriber ya. Jadi jangan lupa di subscribe. Dan untuk karakter yang akan rilis sebentar lagi yalah Karakter All Might. Nah jadi karakter All Might ini akan segera rilis ya di server SEA pada tanggal 23 ya. Jadi mulai dari sekarang kalian kumpulin coin kalian ya buat gacha si karakter All Might ini. Karena ya tanggal 23 udah mau rilis jadi kalian kumpulin jangan dipake buat yang nggak penting ya. Mungkin stamina masih penting tapi buat gacha-gacha yang lain mending jangan ya. Apalagi yang Bakugo itu jangan. Mending kalian kumpulin dari sekarang. Dan yang belum beli akun lebih baik kalian sabar ya. Karena nanti lagi ada karakter All Might dan nanti uang kalian beli aja buat akun yang ada karakter All Mightnya. Oke sekarang kita bakal langsung coba review aja ya si karakter All Mightnya. Apakah ini lekal se-OP yang di anime-nya atau nggak nih. Oke sekarang kita masuk aja ke trainingnya. Oke sekarang kita udah masuk ke training ya. Kita langsung coba review aja untuk si karakter All Mightnya. Mungkin yang pertama untuk basic attack-nya terlebih dahulu ya. Jadi untuk basic attack dari si All Might ini cukup spesial ya. Karena dia ini punya 3 tahapan pengisian daya atau mungkin lebih enak disebutnya kayak punya 3 skill di basic attack-nya ya. Nah untuk pake si skill 1, skill 2, skill 3 di basic attack-nya ini kalian harus kayak neken si basic attack-nya ya. Liat kalian di bawah ada kayak stamina ya. Itu ada stamina yang harus kita isi. Nanti itu bisa mengaktifkan si skill-skillnya. Mungkin kalau dijelasin bakal bingung ya. Kita langsung praktekin aja nih. Nah yang pertama kita aktifin si skill 1-nya. Dan kalian bisa fokus ke bawahnya All Might ya. Itu yang ada stamina. Kalian bisa fokus ya. Kita coba basic attack. Nah itu untuk skill 1-nya dari basic attack-nya nih. Ini si skill 1-nya. Jadi kita cuma kayak nge-tap-tap aja si basic attack-nya. Maka si skill 1 dari basic attack-nya akan keluar. Dan kalian bisa liat ya di stamina yang di bawahnya itu. Itu nanti bakal nyala kalau si skill 1 basic attack-nya aktif ya. Nah sekarang kita bakal coba mengaktifkan skill 2-nya ya. Skill 2 dari basic attack-nya. Untuk mengaktifkan si skill 2-nya kalian itu tinggal tekan basic attack-nya si All Might ini. Sampai si stamina yang ada di bawah ini ke posisi atau ke tahapan yang kedua. Gini nih. Kita tekan. Nah itu kan ngisi. Tuh. Itu ngisi kan. Nah. Kita coba isi sampai tahapan yang kedua. Saat pengisiannya di tahapan kedua. Kalian langsung pencet si basic attack-nya. Biar skill 2-nya aktif. Kita coba. Kita tekan. Nah ini pencet lagi. Maka si skill 2-nya ini aktif ya. Jadi jangan ditekan sampai tahapan ketiga. Soalnya kalau kalian tekan sampai tahapan ketiga. Nanti si skill 3 yang malah aktif. Oke. Kita coba lagi. Kalian bisa fokus aja ke stamina di bawah. Nah. Kita coba lagi. Nah langsung di tap ya. Kalau udah ada di tahapan kedua. Biar si skill 2-nya ini aktif. Nah langsung kita tap. Si basic attack-nya. Maka kita bisa ngeaktifin si skill 2-nya. Dan untuk yang skill 3. Kita tinggal tekan aja basic attack-nya. Sampai ke tahapan terakhir si stamina-nya. Nanti kita langsung pencet si basic attack-nya. Jadi jangan ditekan terus. Tapi harus ditekan lagi si basic attack-nya. Jadi kita tekan. Sampai ke tahapan ketiga. Terus kita tekan lagi basic attack-nya. Nah. Maka si skill 3-nya ini akan aktif ya. Emang cukup ribet. Tapi nanti kalau kalian udah paham. Bakal gampang gitu. Pakai si basic attack-nya. Oke. Sekarang kita langsung bahas aja ke si skill 1-nya. Jadi si skill 1 dari si All Might ini. Bisa di-stack sebanyak tujuh kali. Kalau si stack-nya udah sampai tujuh. Itu damage-nya bakal makin sakit ya. Kita bakal cobain ya. Ini basic attack. Eh basic attack. Ini skill 1-nya udah ke stack tujuh kali. Dan untuk nambahin stack-nya kalian harus pake basic attack-nya. Ini kita bakal coba skill 1-nya. Ini kalau kita udah stack tujuh kali ada animasinya dan damage-nya juga sakit ya. Kalau nggak di-stack ya cuma biasa tuh kayak gitu. Tapi kalau kita udah stack tujuh kali. Untuk stack ini dari basic attack ya. Nanti kita coba stack sebanyak tujuh kali. Ini masih tiga. Ini lima. Enam. Dan tujuh ya. Nah. Langsung kita coba pukul ya. Nah. Bakal keluar animasi kalau stack-nya udah tujuh dan damage-nya juga makin sakit lah. Oke. Itu untuk skill 1. Sekarang kita langsung coba untuk si skill 2-nya ya. Skill 2-nya cuma gini doang. Dari atas ke bawah ya. Set. Dan ini cukup sakit lah untuk all mic ini. Kemudian untuk skill 3-nya kita bakal coba liat juga. Jadi si skill 3-nya ini bisa 2 kali pake ya. Jadi yang pertama dari atas ke bawah. Kemudian dia kayak ngeluarin aura ya. Kita cobain skill 3-nya. Set. Dia ke atas ke bawah. Terus kita bisa pencet lagi. Nah. Ntar si musuhnya ini bisa kena knockback ya. Set. Kita coba. Nah. Langsung mental tuh si musuhnya. Cukup bagus untuk combo ya. Ini untuk si all mic. Kemudian kita bakal coba liat untuk ulti-nya nih. Nah. Si ulti-nya ini kayak dari ini ya. Kayak dari leluhur-leluhurnya lah. Yang udah punya ini ya. Ini kekuatan ini. Kemudian untuk yang bawahnya itu yang di pinggir dash ya ini. Untuk skill apa-nya ya. Buff-nya ya. Skill buff-nya. Kayak nambahin damage juga untuk si skill-nya ini. Kayak nambahin attack, damage ya. Jadi lebih sakit lah ini. Karena ya dia nambahin buff ya. Untuk kombonya mungkin kalian bisa liat aja ya di combo praktis ini. Ntar disini ada combo-combonya. Tinggal kalian ikutin aja. Oke. Jadi mungkin untuk review all mic segitu dulu aja ya. Untuk reviewnya. Jika kalian suka video ini. Kalian bisa like. Dan jika kalian punya pertanyaan. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke. See you again. Selamat menikmati.